selamat menikmati wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT begitu banyak rahasia yang terkandung dalam basmalah yang Allah SWT anugerahkan untuk kita kesempatan masih terbuka bagi kita untuk senantiasa mentafakkuri kemudian dalam kesempatan kali ini kami akan membahas bahwa diantara hal yang senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan basmalah adalah memulai segala perilaku kita yang baik-baik dengan mengucapkan basmalah mengikuti Al-Quranul Karim meneladani Al-Quranul Karim dimana Allah SWT memulai suratul Fatiha memulai Al-Quran secara keseluruhan dengan basmalah kemudian kita sering sekali mendengar satu hadith yang mana hadith tersebut redaksinya kurang lebih seperti ini setiap perkara yang dubal memiliki perhatian dalam syariat apabila tidak dimulai dengan membaca basmalah maka dia seakan-akan putus atau memiliki makna hadith ini banyak digunakan sebagai dalil untuk memulai setiap perbuatan-perbuatan yang baik dengan mengucapkan basmalah memulai setiap perbuatan yang baik dengan mengucapkan basmalah tentunya merupakan sebuah hal yang terpuji hanya saja disini yang ingin kami sertakan pendapat dari kalangan muhadifin bahwa banyak muhadifin yang menyatakan bahwa hadith ini merupakan hadith yang syadidun do'af dalam hal ini Syekh Al-Muhadif Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari menulis dua buah kitab yang berjudul Aswa'iq Al-Munzalah Alaman Sohaha Hadith Al-Basmalah dan juga kitab Al-Istihadah Wal-Hasbalah Mimman Sohaha Hadith Al-Basmalah dalam dua kitab ini beliau menyatakan bahwa hadith itu adalah hadith yang sangat do'if bahkan jatuh kepada mungkarul hadith kita tidak ingin terlalu mendetail membahas tentang masalah takhrik dari hadith tersebut tapi setidaknya yang ingin kami sampaikan disini adalah bahwa meskipun mungkin hadith ini dihukumi oleh kalangan muhadifin sebagai hadith yang sangat lemah akan tetapi bukan menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk memulai perkara-perkara yang lain dengan mengucapkan basmalah kenapa? karena banyak hadith-hadith sahih yang mengajarkan kita untuk memulai setiap perkara atau memulai beberapa perkara sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dengan mengucapkan basmalah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Abi Salamah radiyallahu anhumakola ini adalah hadith yang dijadikan sebagai adab untuk makan bahwa pada saat itu Rasulullah memberikan petuah dan nasihat kepada Sayyidina Umar bin Abi Salamah agar kalau pengen makan itu sammillah baca bismillah jangan main serobot aja untuk membedakan antara kita orang yang beriman dan memiliki panutan dengan orang-orang yang lain yang tidak memiliki panutan kemudian dalam hadith yang lain apabila kita lupa di awal membaca basmalah Rasulullah juga mengajarkan kepada kita diruatkan dari Sayyidina Aisyah radiyallahu ta'ala anhaqolat kalau kalian pengen makan maka baca bismillah bismillah seberapa lama sih kita bisa kadang sambil makan sambil ngebales WA sambil makan sambil nonton Youtube tapi kenapa untuk mengucapkan basmalah aja kita sulit hadith ini direwetkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi kalau lupa baca di depan itu bismillah baca di tengah-tengah gimana sih gohnya bismillah di awalahu wa akhirat kemudian ketika kita pengen masuk rumah masuk rumah pun disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca basmalah dari Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu kola samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya kemudian dia berdikir menyebut nama Allah ketika dia masuk dan juga ketika dia makan itu Syaitan pada ngegerutu waduh kita malam ini gak kebagian tempat tidur waduh kita malam ini gak kebagian makan kalau seandainya pas kita masuk Syaitan pas kita masuk kita gak ngucapin bismillah apa kata Syaitan yes kita punya tempat tidur kita bisa temenin nih orang yang di dalam rumah buat tidur sama-sama bareng dia kalau masuk gak baca bismillah makan di dalam rumah juga kagak baca bismillah apa kata Syaitan hei hei kita bisa tidur disini kita juga dapat jatah makan malam disini jadi ini adalah beberapa hadith tentang fadilah basmalah mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan memulai setiap langkah kita dengan pikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa bihamdik asuhadu allah ilaha ilaha anta asawfiru kawatubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati